Horas, selamat datang di Batak Malaysia Channel Kali ini kami akan membahas putra Batak yang dipercaya menjabat sebagai kepala badan siber dan sandi negara Siapakah beliau? Langsung saja simak ulasan berikut ini Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, like dan share ya Agar kami lebih semangat memberikan informasi tentang budaya Batak dan juga tokoh-tokoh Batak yang menginspirasi kita semuanya Lieutenant General Purnawirawan Hinsa Siburian lahir di Tarutung pada tanggal 28 Oktober 1959 Beliau merupakan lulusan terbaik Akademi Militer pada tahun 1986 Bapak Hinsa Siburian banyak mengembat amanah di bidang Kopassus Bapak Led Jen Purnawirawan Hinsa Siburian memulai karirnya di pasukan khusus anti-terror TN Yangkatan Darat yang ada di naungan Korks Baret Merah Pada tahun 1994, beliau bahkan ditugaskan sebagai Komandan Pusat Pendidikan atau Dan Satdik, Gultor Densat 81 Kopassus Bapak Hinsa Siburian memulai karir bintangnya dengan banyak bertugas di wilayah Papua Ia ditugaskan sebagai Danrem 173 Garing Prajavira Brajadam 17 Garing Cendrawasi dan diangkat sebagai Kasdam Saat menjadi Pang Dam Cendrawasi, Bapak Hinsa Siburian banyak mendapat sambutan hangat dari masyarakat setempat Usai pensiun dari karir militer, Bapak Hinsa Siburian kemudian diangkat sebagai salah satu Komisaris PT Freeport Indonesia atau PT FI Setelah Indonesia berhasil mencaplok mayoritas HAM Freeport pada akhir 2018 Tak lama menjabat Komisaris PT Freeport, Bapak Hinsa Siburian pun dilantik menjadi Kepala Badan Sibar dan Sandi Negara Berdasarkan surat keputusan Presiden nomor 56 Garing Pek Garing 2019 tentang pengangkatan Kepala Badan Sibar dan Sandi Negara Beliau dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada bulan Mei 2019 lalu Hingga kini Kepala Badan Sibar dan Kepala Badan Sibar dan Sandi Negara itu masih dijabat oleh Bapak Hinsa Siburian Di antaranya Dirlat Kodik Lat TNI Dan Rem 173 Garing Prajavira Braja Dam 17 Garing Cendrawasi Kas Dam 17 Garing Cendrawasi Asops Kasat Dan Pusenis Kodik Latat Pang Dam 17 Garing Cendrawasi Dan terakhir Wakil Kasat Selamat bertugas untuk Bapak Hinsa Siburian Salam Hormat Dari Kami Pemuda dan Pemudi Batak Horas dan Mulyate